Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait Prabowo Subianto karena dalam beberapa hari ini kita memang belum membahas terkait Prabowo dan hari ini kita ingin tahu apa berita Prabowo Subianto ternyata teman-teman bahwa dalam waktu dekat Partai Gerindra akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum partai yang baru namun kayaknya jalan mulus dari Pak Prabowo ini akan menghantarkan beliau menjadi ketua umum berikutnya di Partai Gerindra karena beberapa DPD suaranya ini cukup solid untuk mendukung Pak Prabowo maju menjadi ketua umum lagi karena kita lihat ada 12 DPD teman-teman yang sudah melakukan rapimda rapat pimpinan daerah yang melibatkan cabang juga sepakat bahwa mengusung Pak Prabowo kembali menjadi ketua umum jadi belum ada nama lain selain Pak Prabowo untuk jadi ketua umum di periode yang akan datang ini kalau kita melihat kabar internal dari Partai Gerindra dan menurut Suf Midas Kuahama teman-teman terkait dukungan DPD yang ingin mencalonkan kembali Pak Prabowo Subianto ternyata di pihak Pak Prabowo ini belum memberikan tangkapan belum memberikan respon terkait usulan beberapa DPD puluhan DPD untuk mengusung Pak Prabowo menjadi ketua umum jadi Pak Prabowo hari ini masih diam belum memberikan respon tetapi Pak Prabowo juga akan melihat sejauh mana dukungan DPD terhadap D-nya yang diusung kembali menjadi ketua umum Partai Gerindra nah teman-teman ini kita bicara internal di Partai Gerindra sekarang kita bicara eksternal ternyata dukungan Pak Prabowo menjadi calon presiden ini juga direspon oleh rekan politiknya atau bahkan lawan politik di Pilpres 2019 yaitu Adiana Pitupulu Adiana Pitupulu mengatakan lebih baik Pak Prabowo istirahat saja jadi dusur untuk istirahat Pak Prabowo ketika banyak masyarakat yang mencalonkan beliau menjadi capres di 2024 nah teman-teman kita lihat berita yang pertama ini Adiana Pitupulu satu kata untuk Pak Prabowo istirahatlah wow menarik ini teman-teman jadi Pak Prabowo ini disuruh istirahat oleh Adiana Pitupulu walaupun pernyataannya bukan menyuruh istirahat tetapi bahasanya ini memang Pak Prabowo diminta untuk istirahat dalam rangka untuk Pilpres di 2024 kenapa Adiana Pitupulu menyampaikan seperti itu secara umum teman-teman Adian mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah dua kali menjadi capres 2014 untuk berikutnya supaya memberikan kesempatan anak-anak muda untuk maju menjadi capres di 2024 kita lihat beritanya teman-teman pernyataan yang disampaikan Adiana Pitupulu politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menilai Prabowo Subianto belum menunjukkan kinerja terbaik selama menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju wah ini akan berentangan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer bahwa Indobarometer ini menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri terpopuler menteri yang kinerjanya baik jadi ada dua survei pertama menteri terpopuler yang kedua menteri yang kinerjanya baik tetapi Adiana Pitupulu mengatakan bahwa Pak Prabowo belum menunjukkan kinerja yang bagus selama di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin kita lihat teman-teman di bawah saya kira dia Prabowo belum sanggup menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai menteri pertahanan saat ini ujar Adian dalam program Ngomongin Politik yang tayang di JPNN.com nah itu teman-teman pernyataan dari Adiana Pitupulu terkait kinerja Pak Prabowo yang dianggap ini belum menunjukkan performa terbaiknya di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin ini kacamata dari Adiana Pitupulu melihat Pak Prabowo nah apa ukuran Pak Prabowo ini belum menunjukkan kinerja yang terbaiknya menurut aktivis pentolan 98 ini Prabowo ketika itu bercerita panjang libar tentang potensi ancaman negara seluruh anggota Komisi 1 ketika itu bahkan hanya mendengar muaparannya selama lebih kurang satu jam saat itu Bang T.B. Hasanuddin interruksi apakah potensi yang dipaparkan merupakan hasil kajian bersama dengan lembaga terkait seperti BIN Kepolisian Menkopol Hukam Prabowo jawabnya ketika itu belum pertanyaan saya yang kami dengar selama satu jam itu Adian menilai hal-hal yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi negara seharusnya dibahas terlebih dahulu dengan berbagai elemen lain agar ada kesesuaian data dan fakta ini teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Adian Nabi Tupulu yang menunjukkan apa yang dilakukan Prabowo terkait ancaman dari luar dan dari dalam itu menurut Pak Prabowo ini belum dikonsultasikan atau belum dipicarakan dengan BIN Kepolisian kemudian Menkopol Hukam katanya seperti itu dan menurut Adian ini adalah hal-hal yang belum menunjukkan performa terbaik dari Pak Prabowo Subianto ini kalau kita melihat dari kinerja Pak Prabowo menurut Adian Nabi Tupulu sebagai politikus dari PDI Perjuangan nah kemudian kita lihat pendapat lagi terkait Pak Prabowo disuruh untuk istirahat saja di Pilpres 2024 kata Adian Nabi Tupulu padahal peluang Pak Prabowo ini cukup besar karena berdasarkan survei dari Indoparometer menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah capres terkuat di 2024 kalau kita lihat hasil survei di Indoparometer nah berikut teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Adian Nabi Tupulu sesuai yang disampaikan oleh jpnn.com Adian secara khusus juga menyampaikan harapan pada Pak Prabowo terkait pemilihan presiden di 2024 mendatang Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis Pena 98 ini berharap ketahumum DPP Partai Gerindra itu Legowo tidak maju lagi sebagai calon presiden dan memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh muda satu kata untuk Prabowo istirahatlah Prabowo memang punya peluang punya pendukung tetapi masa ia berkali-kali maju enggak memberi kesempatan pada yang lain pungkas Adian Nabi Tupulu ini teman-teman secara jelas yang disampaikan oleh Adian bahwa Pak Prabowo ini diminta untuk istirahat karena sudah dua kali maju di Pilpres 2014-2019 tetapi kalah dan Adian mengatakan masa ia maju lagi di Pilpres 2024 itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Adian yang intinya ini meminta Prabowo istirahat dan memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh muda untuk maju di Pilpres 2024 nah teman-teman kalau kita melihat wacana di luar sana memang ada beberapa tokoh muda yang diwacanakan bisa maju di Pilpres 2024 apakah itu dari Sandiaga Uno kemudian Anies Baswedan ini berdasarkan survei ini juga cukup bagus kalau survei Indobarometer ini menunjukkan bahwa nama Prabowo Subianto adalah peringkat tertinggi sebagai Capres di 2024 kemudian bawahnya ada Anies Baswedan kemudian bawahnya ada Sandiaga Uno kemudian ada survei lagi teman-teman bahwa pasangan Prabowo Subianto jika itu digandengkan dengan Anies Baswedan maka popularitas elektabilitas akan jauh lebih tinggi dibanding Pak Prabowo disandingkan dengan Puan Maharani ini hasil survei kemarin yang pernah kita bahas di channel ini jadi intinya bahwa pasangan Prabowo Subianto jika disandingkan dengan Anies Baswedan maka suaranya akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan Prabowo disandingkan dengan Puan Maharani ini hasil survei teman-teman tetapi kalau kita melihat survei-survei itu saya pikir juga ada dasarnya karena mereka juga mengambil sampling dari masyarakat yang mereka sampling tentu yang punya kompetensi tentang itu baik yang surveyor atau banyak yang disurvey ini saya pikir ada relevansinya jadi tidak asal-asalan membuat survei tetapi survei itu dikaji secara ilmiah juga nah teman-teman melihat itu semua kita tertarik pada Pilpres 2024 karena wacana yang disampaikan oleh Adian Nabi Tupulu juga masuk akal bahwa 2024 memang perlu juga anak-anak muda yang tampil ke depan menjadi calon presiden dan tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo juga maju tetapi Pak Prabowo bisa digabungkan dengan anak-anak muda sebagai calon pendamping atau calon wakil presidennya ada berita yang kemarin saya juga dengar bahwa ada wacana Ganjar Pranowo teman-teman ini diwacanakan untuk maju di Pilpres 2024 nah Ganjar Pranowo ini dari PDI Perjuangan yang mana PDI juga punya kemampuan karena kalau kita lihat di DPR suara PDIP juga cukup lumayan ini hanya sekedar wacana apakah benar Pak Ganjar Pranowo nanti akan dimajukan menjadi pesaing Pak Prabowo di 2024 ini menarik teman-teman kalau Partai Gerindra yang kemarin didukung oleh banyak umat isran kemudian 212 ini maju lagi dan akan bersaing dengan Ganjar Pranowo ini juga menarik tergantung siapa nanti yang akan menjadi pasangan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo nanti menggandung Anies Baswedan ini juga cukup bagus untuk bisa menyaingi Ganjar Pranowo jika Ganjar Pranowo nanti maju di Pilpres 2024 menarik teman-teman 2024 kalau ada anak-anak muda yang juga tampil menjadi calon pengimpin nasional dan kita akan tunggu teman-teman perkembangan berikutnya terkait Pilpres 2024 walaupun masih jauh tetapi beberapa lembaga survei ini sudah menunjukkan geliat sudah menampilkan performa calon-calon pemimpin di masa yang akan datang itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Pak Prabowo Subianto dan mudah-mudahan Pak Prabowo diberi kesehatan dan bisa ikut kontestasi menurut saya di Pilpres 2024 terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.